Sebuah video viral di media sosial menampilkan seorang pria yang mengenangkan kacamata, terlihat marah dan melepaskan gelapan tembakan di dalam sebuah ruangan sambil mengancam beberapa orang dengan senjata api yang digenggamnya. Juru bicara Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, menyatakan bahwa pria yang melakukan penembakan di dalam ruangan telah berhasil diamankan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di salah satu perusahaan di Jalan Gereja, Desa Sampaling, Kecamatan Percut, Syaituan, Kabupaten Diri Serdang, Sumatera Utara. Namun belum ada informasi yang menyebutkan tanggal pasti kejadian tersebut. Dalam rekaman video aksi tersebut, seorang perempuan terlihat mencoba menenangkan pria tersebut setelah dia melepaskan tembakan. Pria tersebut mengatakan dengan lantan untuk membiarkan rekaman video yang diambil oleh orang di sekitarnya disebar luas dan ia pun mengakui bahwa senjata yang digenggamnya berasal dari Kapolda. Namun, polisi belum dapat memberikan informasi mengenai asal-usul senjata api yang dimiliki oleh pria tersebut. Meskipun begitu, polisi memastikan bahwa pria tersebut bukanlah anggota Polri. Demikian jenis TV Dili Serdang melaporkan. Terima kasih telah menonton!